Kali ini aku bakal kasih tau kalian trik matematika paling keren yang bisa buat temen kamu tercengang nih guys. Ikutin semua stepnya satu persatu agar kamu paham untuk melakukan triknya ya. Oh iya, kamu bisa mem-pause video ini dan gunakan kalkulator untuk membantumu berhitung. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah langsung aja kita mulai. Trik pertama, menebak umur temanmu. Kalau kemarin aku pernah menebak tanggal lahir kamu nih. Pada trik sulap matematika kali ini aku akan menebak umur kamu nih guys. Penasaran gimana caranya? Yuk simak caranya baik-baik ya. Jadi step pertama adalah kamu bisa kalikan digit pertama dari umur kamu. Misalkan umur kamu adalah 25, digit pertama adalah 2 dan digit kedua adalah 5. Apabila umur kamu di bawah 10 tahun, misalnya 8 tahun, berarti digit pertamanya adalah 0 dan digit kedua adalah angka 8 ya guys. Aku kasih kamu waktu untuk menghitungnya ya. Kalau sudah kita lanjut ke step selanjutnya ya guys. Hasil dari yang tadi bisa kamu tambah dengan angka 4 ya. Sudah juga? Lalu hasil dari step selanjutnya bisa kamu gandakan. Misal bila hasilnya 14 digandakan menjadi 48. Coba sekarang kamu hitung ya. Selanjutnya hasilnya bisa kamu tambahkan dengan digit kedua dari umur kamu nih. Kemudian kamu bisa kurangkan hasil tadi dengan angka 8 ya. Taraaa! Sekarang hasil dari hitung-hitungan tadi adalah umur kamu nih guys. Gimana? Bener atau enggak nih aku? Coba kasih tau di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke trik sulap matematika selanjutnya ya. Trik kedua menebak hasil angka temanmu. Pada trik ini aku minta kamu untuk memilih satu angka dari 1 sampai 10 ya guys. Kalau bisa pilih angka yang merupakan favoritmu ya. Sudah guys? Kalau sudah coba kamu bisa mengalihkannya dengan angka 2 nih. Oke kalau udah kamu bisa menambahkannya dengan angka 10 ya. Sudah selesai menghitungnya? Kalau sudah sekarang kamu bisa bagi hasilnya dengan angka 2 nih. Nih setelah udah membaginya kamu bisa menguranginya dengan angka yang tadi telah kamu pilih nih guys. Sekarang aku akan coba menjawab hasil dari angka tadi ya. Jawabannya adalah 5 ya guys. Buat kamu yang penasaran, aku akan kasih tau caranya buat kamu. Jadi caranya kamu bisa meminta temanmu atau penonton untuk memilih angka dari 1 sampai 10. Sebenarnya gak 1 sampai 10 aja, bahkan bisa lebih tuh. Karena untuk membuat hitung-hitungannya lebih mudah, maka dipilih angka 1 sampai 10. Selanjutnya step kedua, kamu bisa meminta temanmu untuk mengalihkan angka yang dia pilih dengan angka 2. Setelah sudah, step ketiga ini yang menjadi variasi angkanya. Kamu bisa memilih angka genap yang bisa dibagi 2, contohnya 4, 8, 10, dan seterusnya. Nah, apabila kamu memilih angka 10, maka otomatis angka hasilnya bakalan 5. Jadi step ini adalah kunci dari jawabannya. Kamu bisa meminta temanmu untuk menambahkannya dengan angka 10. Setelah sudah, sekarang kamu bisa membaginya dengan angka 2 ya guys. Di step terakhir, kamu bisa mengurangi hasilnya dengan angka yang kamu pilih tadi. Maka hasilnya adalah 5, sama seperti yang tadi sudah aku bilang ya guys. Jadi jawaban akhir tergantung dengan angka genap yang kamu pilih. Gimana? Kamu bisa melakukannya gak nih? Kalau bisa, coba kasih tau aku di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke trik selanjutnya ya guys. 3. Menebak Angka Teman Pada trik ini, kamu membutuhkan 2 lembar kertas kecil dan 1 lembar yang ukurannya rada besar. Step pertama, kamu minta temanmu menuliskan angka dari 1 sampai 9 di kertas kecil dan jangan beritahu kamu. Misal temanmu menuliskan angka 9. Kamu juga bisa menuliskan angka itu di kertas kecil juga dan jangan beritahu temanmu ya. Misal kamu menuliskan angka 8. Jika sudah, step kedua adalah minta temanmu untuk menuliskan perintah yang kamu suruh. Minta temanmu menuliskan angkanya di kertas besar, lalu dikalikan dengan angka 2 dan hitung jumlahnya. Setelah sudah, kamu minta temanmu untuk menambahkannya dengan angka 2 dan dijumlahkan lagi. Jika sudah, sekarang minta ia untuk mengalihkan jumlahnya dengan angka 5 dan dijumlahkan lagi. Jika sudah, kamu minta dia untuk mengurangi hasilnya dengan angka 2 dan dijumlahkan. Lalu, minta temanmu menyebutkan hasilnya. Hasilnya adalah 98. Maka, angka teman kamu yang di kertas kecil adalah angka 9. Gimana? Keren kan? Jadi, triknya seperti ini guys. Step pertama, minta dia untuk memilih angka dari 1 sampai 9 aja dan tuliskan di kertas kecil. Kamu juga lakukan hal yang sama seperti temanmu dan jangan beritahu masing-masing dari angka kalian. Step kedua, kamu bisa memasukkan rumus ini. Angka teman, kali 2, tambah 2, kali 5, dikurang 10, dikurang angka kamu. Step ketiga, minta teman kamu untuk menyebutkan hasilnya. Step keempat, sebutkan angka teman kamu. Gimana? Keren banget kan triknya? Kalau kalian masih belum mengerti, coba tulis di kolom komentar ya. Buat kamu yang sudah berhasil, selamat ya guys. Yuk kita lanjut ke trik selanjutnya. Trik keempat, magic number 8 Sesuai pada judulnya, trik sulap ini akan mengandalkan angka 8 loh guys. Cara mainnya mudah sekali. Pertama, kamu bisa minta teman kamu untuk menuliskan angka dari 1 sampai 50 nih. Misalnya, angkanya adalah 20 ya. Oke, sekarang angka temanmu atau 20 bisa kamu minta untuk dikurangi dengan angka 1. Setelah dapat hasilnya, minta temanmu untuk mengalihkan hasilnya dengan angka 3 ya. Selanjutnya, hasil dari perkalian tadi bisa tambahkan dengan angka 12 nih. Oke, temanmu sudah dapat hasilnya. Lanjut, hasil dari tambahan tadi minta ia untuk membaginya dengan angka 3 ya. Gimana? Sudah dapat hasilnya? Kalau udah, minta hasilnya untuk tambah dengan angka 5 ya guys. Nah, setelah teman kamu selesai menghitungnya, minta ia untuk menyebutkan angka hasilnya. Di step ini, kamu cuma tinggal mengurangi angka yang tadi teman kamu sebutkan dengan angka 8 aja tuh guys. Jadi, urutan rumusnya seperti ini. Angka teman kurang 1, hasil kali 3, hasil tambah 12, hasil dibagi 3, hasil ditambah 5, hasil dikurang 8, dan angka teman. Gimana guys? Gampang banget kan caranya? Coba kasih tau aku di kolom komentar kalau kamu berhasil mencoba ya. Kalau kamu masih belum bisa, berlatih terus ya guys. Yuk kita lanjut ke trik selanjutnya. Trik 5. Membaca Angka Teman Coba kamu pikirkan angka bebas berapapun yang ada di otak kamu sekarang ya. Di sini aku anggap angka kamu adalah variable X ya guys. Sekarang coba kamu kalikan X dengan angka 2. Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik untuk menghitungnya nih. Gimana? Sudah dapet hasilnya? Kalau sudah, kamu bisa menambahkannya dengan angka 7 ya. Oke, mudah ya guys. Selanjutnya kamu bisa kalikan dengan angka 5 nih. Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik. Udah dapet hasilnya? Kita lanjut ya. Sekarang coba kamu tambah dengan angka 4. Berapa nih hasilnya? Kalau udah dapet hasilnya, kamu bisa menghilangkan digit terakhir dari perhitungan kamu. Step terakhir, kamu bisa menguranginya dengan angka 3. Nah sekarang itu adalah hasil dari angka yang kamu pilih. Apa aku benar guys? Kalau aku benar, coba dong tulis di kolom komentar ya. Trik ini gampang banget kamu apalin step-stepnya nih guys. Nah itu dia beberapa trik sulap matematika paling keren yang bisa kamu lakukan di rumah nih. Apabila video ini sangat bermanfaat buatmu, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out. Sub indo by broth3rmax